Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar Selamat datang di kelas menggambar dan mewarnai bersama Kak Najib Baik, hari ini kita belajar menggambar dengan tema yang baru, dengan konsep yang baru Dan tentunya gambar ini akan sangat mudah untuk kalian ikuti di rumah Sebelum menggambar, siapkan dulu alat dan bahan yang biasa kalian gunakan dalam menggambar Baik, langsung saja kita coba untuk menggambar Oke, langsung saja kita mulai untuk materinya Pertama-tama kalian siapkan dulu pensil untuk membuat sketsa terlebih dahulu Kemudian kalau sudah kalian buat, kalian bisa menggunakan spidol Kalian tebeli menggunakan spidol Tapi kalau kalian yakin tidak perlu menggunakan pensil, kalian bisa langsung menggunakan spidol Oke, langsung saja disini kita akan membuat sebuah gambar yang mudah untuk kalian ikuti Membuat gambar dengan teknik lingkaran Jadi kita membuat bentuk dasar lingkaran terlebih dahulu Kemudian kita akan ubah menjadi gambar yang keren Tentunya gambar ini mudah untuk kalian ikuti di rumah Oke, langsung saja Kalian buat bentuk oval seperti ini Seperti ini ya Letaknya bisa di sisi sebelah sini Bisa di tengah Bebas Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya Oke, kemudian kita membuat setengah lingkaran di bagian sini Oke, seperti ini Kemudian Kita membuat lingkaran di sini Nah, dikenakan saja seperti ini ya Lalu membuat lingkaran kecil di sini Oke, kemudian yang di bagian sini kita blok saja menggunakan warna hitam Nah, seperti ini Nah, bisa tebak kira-kira ini gambar apa Ya Oke, kita lanjutkan ya Kemudian kita beri mulut Nah, kemudian kita beri hidung 2 Oke, sudah jadi ya Untuk bagian kepala Oke, sudah bisa nebak ya ini gambar apa Ya, kita akan membuat gambar kodok ya Kemudian setelah membuat kepala Kita lanjutkan untuk membuat bagian badan Nah, di sini Kita memanfaatkan bentuk lingkaran lagi Jadi kita buat lingkaran sekali lagi Seperti ini Nah Oke Kemudian Kita buat kaki bagian depan Nah, dengan cara membuat keris seperti ini Yep Oke, mudah ya Selanjutnya kita membuat kaki Kakinya kodok seperti apa Ada yang tahu Ada yang tahu Ya, bentuknya seperti ini Nah Kita buat lagi Nah, kemudian di bagian ujung kita buat lingkaran Seperti ini Oke Jadi ya Kaki bagian depan Kemudian kita buat lagi Kaki di bagian belakang Kita buat lengkungan seperti ini Dua ya Oke Kemudian kita buat kakinya yang Seperti ini ya Namun menghadap ke Sini Nah Kalau yang ini menghadapnya ke Sini Oke Jangan lupa Di bagian ujung kita beri lingkaran seperti ini Nah Oke Kodok kita sudah jadi Bagaimana? Mudah kan? Kalau kalian ingin menambahkan Jumlah kodoknya Boleh Boleh satu Boleh dua Boleh tiga ya Kalau disini kita buat satu saja Sebagai contoh Kemudian Kita tambahkan objek-objek Pendukung ya Di lingkungan Dia Dia ini sedang berada di mana Itu ya Oke Disini kita akan membuat Dia berada di Dekat perairan ya Karena Kodok biasanya tinggal di Dekat-dekat perairan ya Karena Kodok ini Termasuk Hewan Amphibia Jadi bisa hidup di darat Dan hidup di Air ya Oke Disini kita buat Objek Yang sangat mudah Untuk kita buat Itu batu ya Oke Kemudian kita buat Semak-semak disini Seperti ini ya Nah Kita buat dua Oke Kemudian Kita buat Numpungan disini Dan kita buat Cari Seperti ini Jadi ya Jadi ini Di bagian daratannya Di daratannya Seperti ini Kemudian kita tambahkan Disini Disini Rumput Nah ini adalah Rumput yang biasanya Tumbuh di air Biasanya ya Kita buat Seperti ini Kemudian Kita buat Bunganya Nah bunganya Seperti ini Kita buat Garis lurus Kemudian Kita buat Lengkungan Seperti ini Lingkaran Lingkaran Kecil Nah Oke Buat lagi Satu Bas Kalian mau buat Berapa Lagi Sekali lagi Boleh Oke Kita lanjutkan Untuk membuat Daratan lagi Di bagian kanan Dan kiri Jadi kita buat Disini ada Alur dari Perairannya Di bagian belakang Sini Oke Langsung saja Kita membuat Garis Disini Seperti ini Yap Oke Untuk daratan yang pertama Kita buat Seperti ini Nah Kita buat Garis lurus Seperti ini Untuk apa Kita buat Semak-semak Lagi disini Ya Oke Bisa tambah lagi Misalnya Mau dua Oke Selanjutnya Di atas ini Kita bisa Gambar Pohon Untuk gambar Pohon Kalian buat Garis lurus Seperti ini Nah Setelah itu Kalian buat Huruf U Oke Lalu Buat Seperti ini Nah Ditutup garisnya Kemudian kita buat Daun Oke Kalau kurang Lebat Daunnya Kalian bisa Tambahkan lagi Nah Sampai banyak Seperti ini Ya Boleh Oke Kita lanjut Buat garis Di bagian sini Garis lengkung Menutup Nah Disini Di bagian Ujung sini Kita buat Sedikit Melengkung-lengkung Ya Karena Dia berada Di Atas air Ada Sedikit Tenggelam oleh air Ya Disini Garisnya Seperti ini Kemudian kita lanjut Buat Lagi di bagian sini Nah Kalau tadi ini kan Langsung daratan Kemudian Semak-semak Disini kita Tambahkan rumput Lagi Boleh Kita buat rumput dulu Nah Seperti ini Kemudian kita Buat garis lagi Di bagian sini Di atasnya sedikit Naik Kita tambahkan Rumput Lagi Juga Boleh Nah Seperti ini Ya Kemudian kalian Tambahkan batu Disini Kecil Boleh Untungan Seperti ini Nah Kemudian Kita Buat Semak-semak Seperti ini Lagi Ya Caranya Buat garis lurus Dulu Nah Nah Baru buat Seperti ini Oke Buat lagi Oke Seperti ini ya Lalu Seperti biasa Kita tutup garisnya Ke bawah Nah Nah Di bagian atas Kita bisa Buat pohon Lagi Caranya sama Bikin garis lurus Dan bikin huruf U Nah Seperti ini Dan ditutup dengan Lengkungan-lengkungan Seperti ini ya Lalu Lalu kita Buat daun Oke Disini Kita bisa Tambahkan Ranting Lurus Kita tambahkan Ranting Tambahan Boleh Seperti ini Nah Lalu kita tambahkan Daun Lagi Oke Seperti ini Nah Untuk belakang Kita buat garis lurus Saja Dari sini Oke Segini ya Jadi disini adalah Perairan kita ya Nah Jadi nanti Kodoknya seneng ya Main di air Lalu Di bagian sini Kita buat Pepohonan Ampohonnya Kecil Jadi Terlihat seperti Semak-semak Nah Kita buat Seperti ini saja Jadi ada Naik Turun Naik Turun Ya Jadi biar Terlihat Lebih Alami Oke Seperti ini ya Kemudian Di bagian belakang Kalian bisa Tambahkan Gunung Ya Tinggal buat Garis lurus Seperti ini Nah Buat lingkungan Untuk membuat gunung Kalian tidak perlu Menggunakan Garis Kalian yakin saja Buat garis Melengkung ke atas Dan ke bawah Ya Karena Untuk gunung Tidak ada gambar Yang lurus Ya Jadi alami Bentuknya ya Ada belok-beloknya Bisa ya Jadi lebih bagus Lagi Oke Gambar Kodok kita Sudah jadi Kemudian Kalau kalian ingin Menambahkan Sesuatu Di dalam gambar ini Sehingga nanti Gambarnya bisa menjadi Lebih keren lagi Silahkan ya Selamat berkreasi Hari ini Kita Gambar saja dulu Untuk mewarnainya Kita Lanjutkan Di pertemuan berikutnya Ya Jika Ada pertanyaan Tentang Gambar ini Kalian bisa tanyakan langsung Di kolom komentar ya Oke Untuk hasil gambarnya Nanti saya akan taruh Di link deskripsi Kalian bisa download Kalian bisa contoh Ya Hasil gambarnya Sehingga Kalian bisa Lebih mudah lagi Ya Luar biasa Kalian telah menyelesaikan Gambarnya dengan Sangat baik Bagaimana hasilnya Puas Baik jika kalian kurang puas Kalian bisa ulangi Terus ya Teknik menggambarnya Kalian tonton Videonya dengan detail Sehingga Materi Dan Tip-tip yang saya Sampaikan bisa kalian Pelajari dengan baik ya Untuk teknik Mewarnainya Kita akan Pelajari pada Pertemuan Berikutnya Dan disini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.